Halo sahabat domain of militer Indonesia Kabar terbaru alutsista peradaran TNI yang mengkombinasikan radar canggih GCI GM403 Thales Perancis dengan radar Retia Seiko Berdasarkan media informasi terkait baru-baru ini Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara dikabarkan berencana menempatkan sejumlah radar baru buatan Thales dan Retia di beberapa lokasi strategis Indonesia Penempatan radar canggih ini dikabarkan akan ditempatkan di sekitar ibu kota Nusantara dan wilayah Papua seperti di Sorong dan Jayapura Mengingat wilayah tersebut adalah merupakan wilayah strategis yang membutuhkan sistem pelacakan atau radar untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan Di sisi lain, menurut Wakil Kepala Staf Angkatan Udara Kasau Marsdia Andiawan menjelaskan bahwa radar produksi Thales Perancis nantinya akan ditempatkan di kawasan yang berbeda dengan radar buatan Retia Seiko dimana hal itu bertujuan untuk meng-cover seluruh wilayah udara Indonesia Selain itu, menurut Kasau beberapa radar baru yang dibeli Indonesia dari Perancis dan Ceko ini akan menggantikan radar lama Indonesia yang sudah berusia 5 dekade dalam memperkuat pertahanan udara Indonesia dimana sebelumnya radar yang digunakan oleh militer Indonesia adalah merupakan radar yang berteknologi dari tahun 1970-an dan tahun 1980-an Sementara itu, untuk radar Retia terbaru yang akan memperkuat TNI Diklain memiliki berbagai sistem tercanggih di kelasnya Terkait di bidang militer dan keamanan produk utama radar Retia didesain untuk modernisasi radar dan sistem persenjataan sistem komando dan kendali C4-12 manufaktur teknologi radar serta pemasangan dan integrasi elektronik khusus Selain itu, radar Retia mampu menyediakan sistem yang sangat canggih untuk merekam suara gambar dan data redepan lainnya yang dianalisis secara otomatis sehingga tersedia bagi pengguna dalam bentuk yang jelas dan terstruktur Radar jarak pendek Repisor menghadirkan teknologi radarnya sendiri radar pengawasan Repisor dengan jangkauan hingga 25 km terutama digunakan untuk pertahanan udara berbasis darat Sementara untuk generasi berikutnya diwakili oleh radar multiguna AESA 3 dimensi REGUAR dengan jangkauan hingga 18 km dan jangkauan ketinggian 3 km Sementara di sisi lain selain radar Retia Ceko tentunya Indonesia juga telah mengkombinasikan radar jarak jauh tercanggih buatan Thales Perancis Untuk radar GCI G403 buatan Thales Perancis yang akan memperkuat teknik angkatan udara ini tentunya tidak diragukan lagi sebab radar ini diklaim memiliki kemampuan deteksi hingga ratusan km Berdasarkan situs media informasi dari Thales yang kami kutip radar GCI G403 adalah merupakan radar GCI 3 dimensi dengan frekuensi S-band jangkauan deteksi hingga 470 km Ketinggian deteksi mencapai 30.500 m Kemampuan pelacakan dapat melacak hingga 1000 target secara simultan dengan kecepatan rotasi antena 12 RPM Sementara keunggulan radar GCI G403 ini memiliki akurasi tinggi dalam mendeteksi melacak dan mengidentifikasi target udara termasuk pesawat terbang helikopter dan hingga drone kombatan Selain itu, radar ini dapat melacak banyak target secara bersamaan memberikan gambaran lengkap terhadap situasi di udara Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya